Selasa siang, Modiono membacok calon istri dan tiga orang lainnya. Dalam peristiwa itu, calon istri Neni Agustin tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Sementara ibu kakek dan juga tetangga korban menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian itu bermula saat pelaku dan temannya bertamu ke rumah korban untuk memastikan tanggal pernikahan. Namun secara sepihak, orang tua korban membatalkan pernikahannya dan mendapat penolakan pelaku secara brutal membacok para korban. Dengan dibantu warga setempat, saat ini polisi masih mengejar pelaku yang diduga kabur ke hutan. Sementara itu, usah divisum, jenazah korban langsung bawa pihak keluarga untuk dimakamkan.